Intro Shalom Semuanya bisa minta tolong Sampaikan ke kanan kirinya Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus mau pakai kehidupanmu Persilakan duduk Sebelum Hari ini Lima ibadah Ada kita sama-sama belajar Bagaimana kehidupan Yang dipakai di luar pemikiran manusia Melebihi Kita belajar dari Murid-murid Tuhan Yesus Di ibadah satu Kita belajar dari Yohanes Lalu ibadah dua nanti Petrus Petrus itu perjalanan dari seseorang yang ketakutan Petrus itu karakternya unik Di satu sisi dia itu seseorang yang Excitement Yang gegabah Kalau orang ngomong itu Pasti jawabannya iya Setelah iya barusan mikir Ini Petrus Ujungnya dia juga seseorang yang ketakutan Ibadah dua nanti akan bercerita Gimana perubahannya dia Ibadah ketiga Bicara tentang Filipus Seseorang yang kehidupannya itu Keliatannya biasa-biasa Ini relevan untuk Yang tidak full timer kehidupannya Sebagai volunteer Tuhan bisa pakai kehidupannya Dengan luar biasa juga Lalu Thomas Skeptis Seseorang yang skeptis kehidupannya Bisa dipakai oleh Tuhan Paulus Seseorang yang dipenuhi Dengan kemarahan Nanti saya akan jelaskan Kemarahannya Paulus itu tipenya Gimana sih? Apakah kemarahan seperti Orang-orang yang mudah marah? Bukan Kemarahan Paulus ini Kemarahan yang punya dasar Tetapi Arahnya yang berbeda Ujungnya dia menjadi aplikasi yang Mengubah dunia Hari ini Yang pagi ini kita akan belajar Dari Yohanes Itu dari Sebedeus Dari Sebedeus ke Ephesus Berkat transformasi kehidupan Di bulan Agustus ini Tema gereja Marsyaron Tadi saya dengerin lagunya Kok sambung ya Kemuliaan Tuhan ya Memang Ibadah Tema gereja Marsyaron Di bulan Agustus itu adalah Kemuliaan Di Dan Dari Pulau-pulau Dan bangsa-bangsa Saya merenungkan Untuk bisa dapat ini Saya merenungkan Dari tema itu Kenapa Apa yang Kenapa Kemuliaan Tuhan itu Penting Kenapa Kemuliaan Tuhan itu Kok Di Dan dari bangsa-bangsa Kalau dari itu berarti ada pengiriman Ada pengutusan Saya menanyakan Kemuliaan ini apa Artinya Saya menemukan Kemuliaan itu Adalah Penyertaan Tuhan Bentuk manifestasi Kehadiran Tuhan Di dalam suatu Perkumpulan Suatu Saya percaya Kayak kita Di saat kita berkumpul ini Kemuliaan Tuhan itu ada Dan ujung Kemuliaan Tuhan itu Keselamatan Dan transformasi kehidupan Karena itu Cg Di sini pasti ada beberapa Cgl-cgl yang hadir Maupun sponsor Undang hadirat Tuhan Setiap Cg diadakan Setiap selasa Tidak ada itu Tidak ada kabutnya Tuhan Tidak ada kemuliaan Tuhan Tidak ada transformasi kehidupan Tidak ada keselamatan yang terjadi Yang bisa mengubahkan itu adalah Kemuliaan Tuhan Dari situ Bukan stop hanya sampai rumah-rumah kita Tetapi bisa sampai ke bangsa Dari pulau-pulau jauh Dan Kota-kota Bangsa-bangsa Percayalah Yang disampaikan nanti itu adalah Kehidupan manusia yang biasa Karena ada kemuliaan Tuhan Dibawanya menjadi seseorang yang berdampak Nanti di bulan September Di bulan September itu akan diadakan Cg Fund Di bulan Agustus ini persiapan Cg Fund Apa sih Cg Fund ini GMS ini banyak terminologi yang Orang luar itu belum tentu tahu Cg itu apa sih Cg itu connect group Cgl itu apa Cgl itu Cg group leader Sponsor itu apa Sponsor itu masa orang yang bayari Yang Yang membayari Maaf Sponsor itu masa sih Yang bayari makanan Oh kalau ada Cg nanti sponsor Bukan Sponsor itu adalah calon-calon pemimpin Yang akan meneruskan Multiplikasi Cg-nya Sponsor itu adalah next pemimpin Lalu ada lagi Coach Coach Semua rata-rata tahu ya Coach itu adalah pelatih Kalau bahasa Indonesia Jadi Coach itu membawai beberapa Cgl Dia itu membimbing Cgl-Cgl Agar mengeluarkan potensi yang terbaiknya Lalu diatasnya Coach itu adalah Gtl Apalagi Gtl ini Singkatan apalagi Gtl ini Gtl itu adalah Team Leader Team Leader itu adalah Kepemimpinan Pengembalaan Yang bisa dipegang oleh Volentir Di Gms Itu adalah Tl Team Leader Jadi dia membawai beberapa Coach Dan Banyak Cgl Jadi Cg itu merupakan Ujung tombak Pemuritan Gereja Gms Kenapa saya selalu Pada saat doa berkat Saya mengatakan Yang belum bercegih Siapa Yang harus bercegih Setiap orang harus bercegih Karena disitulah Proses dimuridkan Murid-murid nanti kita Semuanya itu Itu mengalami suatu proses Proses pribadi Proses di komunitas Proses dimanapun Dia mengalami tersebut Jadi nanti Di Agustus Itu akan diadakan Persiapan Cg Fund Saya percaya Nanti ada PIC-PIC Cg Fund Yang akan ditunjuk Ini loh Tujuannya kita Bukan hanya Mengadakan Sebuah Cg Oke Sebagai program Program gereja Bukan Tetapi Anda di dalam Movement-nya Tuhan Untuk Untuk menjadi dampak Nantinya Dampaknya itu Lebar Kehidupan kita Jangan lihat sekarang Kalau melihat sekarang Tuhan mau pakai Kehidupan saya gimana Tidak akan terlihat Kalau kita melihat Tuhan itu Hanya skupnya Kecil Harus melihat itu Skupnya Tuhan itu Akan memakai itu Lebar Saya percaya disini nanti Banyak orang-orang yang dipakai Anda akan dikirim keluar Karena pekerjaan Karena Karena Harus pindah Ketempat Saya percaya Pemakaian Tuhan Yang akan terus Bertambah Amin Mari kita sekarang Belajar Dari seorang Murid Saya ini tertarik Dengan Yohanes Yohanes ini Seseorang yang Sangat percaya Bahwa Apa dia itu Di mata Tuhan Salah seorang Yang berani menulis Murid yang Dikasihi oleh Tuhan Hanya Hanya satu-satunya Muridnya Tuhan Yusuf yang berani Ngomong Saya ini yang paling Dicintai Tuhan Apakah Yohanes Untuk sampai Dari arah itu Perjalanannya Bagus? Enggak Yohanes Banyak melalui Nanti kita belajar ya Nanti kita beda Saya berharap Kita itu Enggak hanya belajar hari ini Tapi mau melangkah Belajar aja Tahu Tapi tidak berani Melangkah Kita juga kan Enggak mendapatkan Apa-apa Enggak sedikit ya Saya enggak pernah Ketemu di Solo Tapi saya tempat lain Banyak gini Saya bosan Jadi orang Kristen Ya gitu-gitu aja Kehidupan saya Di Solo Enggak ada Di sana Di sana sini Saya dapatnya Banyak Teman-teman Yang mengatakan Boring Datang ibadah Ulang Apa yang bisa Tak dapat Apa yang bisa Saya dapatkan Apa yang bisa Saya dapatkan Apa yang saya bisa Dapatkan Di tempat lain Bukan Solo Juga Saya sering dapat Gini Saya ke CG itu Enggak dapat apa-apa loh Saya pernah ngomong juga Memang di CG Enggak dapat apa-apa Tapi ya karena itu Kita yang harus Bisa memberikan Sesuatu Bukan materi ya ini Saya ngomong Memberikan itu Bukan materi Tetapi memberikan itu adalah Kalau CG-nya Enggak ada apinya Akulah apinya Jangan komplain Jadilah kita itu Sebagai motornya Saya berdoa Revival itu akan terjadi Di Solo Banyak nanti Ledakan-ledakan CG CG-CG itu akan Multiplikasi Dengan semangat yang Melihat sesuatu yang besar Di mata Tuhan Bacar dari Yohanes Dan pernah merasa Dan pernah merasa Hari ini Firmannya itu tertuju Dengan orang yang merasa Gini Aku ini masa lalunya Enggak baik Aku ini dari Background family Yang Enggak mungkin bisa Berubah Ini mataku Sudahan Aku sudah memang Bentukannya Seperti ini Fasa pertama yang dilalui Yohanes itu adalah Dia itu Sebagai anak Sebedius Kita baca Di ayatnya Kita baca di Markus 3 Ayat 17 Markus 3 Ayat 17 Jakobus Anak Sebedius Dan Yohanes Saudara Jakobus Yang keduanya Jakobus Sama Yohanes ini Sampai disebut Nama julukannya Buanerges Anak guru Tipe orang yang Sangat impulsif Tipe orang yang Sangat ambisius Terutama impulsifnya Yang saya bahas Disini Kalau impulsif Itu bahasa kerennya Kalau zaman sekarang Itu adalah Sumbu pendek Ditenggol dikit Marah Diginikan marah Banyak Ceritanya Yohanes Yang mengatakan Dia masuk ke Sebuah desa Lalu Dikatakan Tuhan Yesus Ditolak Lalu dia mengatakan Gini Tuhan Ijinkan saya Menurunkan api Ketempat Desa itu Seseorang yang muda Emosi Seseorang yang muda Kenapa Dia muda emosi Ini gak tertulis Di Alkitab Tetapi Saya membayangkan Kalau Yohanes Dan Jakobus Menjadi Seseorang yang muda Terpicu emosi Menurut saya Bapaknya ini Pendidiknya itu Cukup keras Dan inilah Menjadi budaya Budaya bagi Keluarga ini Hari ini Saya mau cerita Terutama Bagi yang sudah Berkeluarga Bapak ibu Ada yang lebih 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 berumur Daripada saya Ada yang lebih muda Daripada saya Saya usianya Di tengah-tengan Buda enggak Tua juga enggak Tapi yang saya Mau sampaikan Hati-hati ya Apa budaya Yang kita tanamkan Ke anak Kadang kita Gak apa-apa Anak gak belajar kok Percaya anak belajar Cara kita Cara kita itu Ditangkep Diserap sama anak itu Mentah-mentah Terutama Anak-anak yang masih kecil Hati-hati Dengan apa yang kita Katakan Gak mungkin Anak-anak saya Bisa Nangkep Kayak gini-gini Oh percaya Suatu hari Pada saat dia Mungkin berusia Sepuluh tahun Dulu Siapa yang ngajarin ini Ya kita Jadi hati-hati Dengan apa yang kita Tanamkan ke Anak-anak Itu Berdampak Dan Sebedius ini Menurut saya Dia mendidik Anaknya cukup Keras Sampai anaknya itu Bagus loh Keras Saya ini tipe keluarga juga Sama istri Tipe Pendidikan yang Konservatif Kami mendidik anak juga Konservatif Bukan yang Liberal Anak mau ngapain Enggak Saya juga mengarahkan anak Ada parameter-parameter Yang Mereka gak boleh sembarangan Untuk ini Saya bukan Tipe orang tua yang Semuanya Boleh Tetapi Kita itu harus belajar Cara penyampaiannya Cara semuanya Karena kalau enggak Ya nanti jadi Kayak anak-anak guru Gini Di bahasa lain Dikatakan anak Halilintar Berarti Kalau saya membayangkan Namanya Yohanes Jakobus ini Wah kalau ngomong itu Mungkin kayak Saya orang Surabaya ya Saya Beberapa kali ini Adaptasi sih Suara saya lebih Saya kalemkan Saya gak Dengan suara yang Surabaya sekali Nah ini kalau saya Dengan suara Surabaya Saya ya Ngomongnya itu kayak gini Tapi Lebih lah Saya mau belajar Saya mau belajar Ini yang terjadi Kalau Yohanes Terjebaknya Aku orangnya memang gini Dia gak akan mengalami Perubahan ke Ephesus Di balik Ephesus Itu ada perjanjian Tuhan Nanti saya akan ceritakan Di fase terakhir kehidupannya Kenapa saya tak nanti Terakhirnya itu Berkat transformasi Karena di dalamnya Situ ada berkatnya Yang luar biasa Dalam kehidupan Kalau seseorang itu Berubah Di dalamnya Tuhan Lalu Selain impulsif Ada ambisius Ambisius dari mana Ada ayatnya Yang mengatakan gini Ibunya Yohanes Yakobus Itu datang Tuhan Yesus Kalau bahasa Ibraninya Didulip Tuhan Kalau Tuhan Nanti mimpin Tolong ya Anak saya ini Dijadikan Salah seorang Tangan kananmu Karena bayangannya Waktu itu Adalah Tuhan Yesus Diananggap akan Menjadi Raja Lalu Tuhan mengatakan Yang terbesar Harus melayani Itu Tuhan mengatakan Bahwa Harus melayani Tidak boleh ini Itu jawaban Tetapi yang saya Mau highlight Bukan jawabannya Tuhan Yesus Tetapi yang saya Highlight adalah Bagaimana Sikapnya Ambisiusnya Bahwa dia ingin Sesuatu Dia ingin sesuatu Saya tidak Mengatakan Orang ambisius Itu salah Buat saya Saya pribadi Saya lebih senang Ketemu orang ambisius Daripada orang Yang tidak punya ambis Ambisius Bahaya ketemu Sama orang ambisius Coba tanya Sama orang yang Tidak punya ambisius Tanyain Kamu mau apa Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya ini mau apa Saya mending tanya Orang ambisius Mau hidupmu itu apa Saya mau ini Ini Saya akan lebih Mempertajam Ambisinya Dengan cara yang benar Mengikut Tuhan Tidak bisa tanpa ambisi juga Tetapi ambisinya Harus ambisi yang benar Bukan ambisi yang salah Waktu ini Yohanes ambisinya Salah Ambisinya adalah Dia pengen Memimpin Bagian dari pemimpin Dari Pemimpin secara Duniawi Karena dianggap Akan menjadi Pemerintahan Dia juga Karakternya itu Egocentris Mikirkan itu dirinya sendiri Baca di Alkitab Nanti Karakternya Yohanes di awal Relevan gak sih Ambil kehidupan kita Buat saya Sangat relevan Itu hampir Kayak saya Seratus persen Saya orangnya Egois Dulunya Semua adalah Takranya adalah Melihat Apa untungnya Buat saya Saya melakukan ini Benefitnya Buat saya Ini apa Pada saat Saya pertama kali KG juga sama Saya kenapa Kalau saya bisa Ngomong di CG Jangan ya Mengharapkan gini Karena itu cerminnya Buat saya Saya pertama kali CG juga mengharapkan Saya CG melayani Tuhan Oke Saya loh Tuhan Sudah datang CG Dua jam Saya ini Doa tolong Dijawab Tuhan Saya ini loh Tuhan Sudah pelayanan Saya Volunteer Sebelumnya Saya melayani Di FKA FKA Mulai dari FKA 18, 19, 20, 21 Sampai terakhir 26 Pelayanan di FKA Di awal-awal Pelayanan saya menanyakan Tuhan saya dapat apa Tuhan dapat Ada kalanya Kita berpikir Oh saya dijawab Tuhan karena Pelayanan saya Bukan Di sini saya belajarnya Tuhan jawab Itu karena Tuhan cinta kita Bukan karena Pelayanan kita Saya ngomong gini Ini meresikokan Berarti nanti Ada volunteer Oh gak usah Pelayanan Katanya Kok Franky Gak usah pelayanan Berarti ini bebas Ya saya meresikokan itu Jangan menukarkan Pelayanan kita Dengan jawaban doa Tidak Pelayanan pun Anda akan Dijawab doanya Kita melayani Tuhan itu Karena bentuk Bentuk ekspresi Cinta kita Itu kepada Tuhan Gak mungkin Bisa terbalas Percayalah Konsep keselamatan Seorang Kristen Itu konsep Yang sangat Sangat Kuat Hidup kita Gak ada yang bisa beli Uang sedunia pun Gak bisa beli Saya pernah ketemu dengan orang Yang punya Mau beli Transpalansi ginjal Uangnya sudah ada Ginjalnya gak cocok Apakah uang bisa beli Apalagi nyawa kita Jangan anggap remeh Keselamatan Keselamatan itu Melebihi Daripada uang Siang pagi ini Jangan tertuduh ya Kalau saya tadi sampaikan Loh berarti saya ini Orangnya muda pemarah Saya ini orangnya Punya masa lalu Yang gak baik Saya ini ini Jangan tertuduh Saya menyampaikan ini Bagi orang yang muda tertuduh Bagi muda orang Saya melakukan ini Tuhan marah gak? Saya melakukan ini Tuhan marah Jangan muda tertuduh Tapi saya juga Nyampaikan Hal yang lain Kepada untuk orang Yang Merasa Lebih superior Daripada orang lain Lebih Aku ini lebih baik Daripada orang lain Orang lain itu salah Saya ini yang paling benar Bukan di Solo Bukan di Solo Di tempat lain Itu ada kali orang yang Membaca Alkitab Banyak sekali Membaca Alkitab Sampai mengerti versi A Versi B Sampai ada yang mengerti Bahasa Ibraninya mungkin Sampai jelas Bahasa Bahasa aslinya Bahasa semuanya Tetapi Dia gak punya kasih Seseorang itu harus Balance kehidupannya Harus imbang Antara kebenaran Dengan kasih Tidak ada kasih Seseorang akan menjadi Seperti farisi Dengan poin Tangannya menunjuk Kiri kanan Kamu ini salah Kamu ini salah Kamu ini gini Tetapi Seseorang yang Hanya dengan kasih saja Tidak punya kebenaran Engkau gak pernah tahu Tujuan hidup Tuhan Tujuan hidup kita Di mata Tuhan Tujuan hidup kita Itu Untuk Tuhan Karena Kita akan melihatnya Hanya Kasih Ujungnya hanya Jadi orang baik Tidak Berdampak apa-apa Lalu Bagaimana Prosesnya Setelah Fase satu Melihat masa lalunya Yohanes ya Yang lalu yang kedua Yohanes itu Mulai dipanggil Tuhan Dan melayani Dan Melanjutkan pelayanannya Bersama rasul-rasul yang lain Kita baca Bagaimana prosesnya Tuhan Memanggil Marko Memanggil Yohanes Marko 1 Ayat 19 Sampai 20 Marko 1 Ayat 19 Sampai 20 Dan setelah Yesus Melanjutkan Perjalanannya Sedikit lagi Dilihatnya Yohanes Anak Sebedius Eh sorry Yakobus Anak Sebedius Dan Yohanes Saudaranya Sedang membereskan Jalan di dalam Rauh Yesus segera Memanggil mereka Dan mereka meninggalkan Ayahnya Sebedius Di dalam Perahu Bersama orang-orang Upahanya Lalu mengikuti dia Ada proses dipanggil Seseorang yang Masa lalunya Enggak baik Tuhan Aku ini Worth it Enggak Diselamatkan Saya bersyukur Dengan setiap orang Yang mengatakan Tuhan Apakah dosaku Bisa diampuni Ya Tuhan Itu paling enggak Itu ada Start Kerendahan hati Siap pagi ini Datanglah menjadi Hati seorang yang Rendah hati Di dalam Tuhan Tuhan Ini loh Tuhan Hidupku mungkin Saya punya cacat telah Tuhan Di masa lalu Hitam sekali Tuhan Sampai orang lain Ngomong Siapa yang Mau Siapa yang Mau Menampung Engkau Siapa yang Mau Memungut Engkau Di dalam hidupmu Dengan kehidupanmu Seperti itu Saya dengan yakin Katakan Tuhan Yesus Mau Kalau malam hari ini Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus Memanggil Engkau Ikutlah murid Seperti yang dikatakan Memanggil Yohanes Datanglah Pagi ini Anda bisa Membayangkan Yohanes Yohanes dan Jakobus Ini bukan orang Yang Enggak ada kerjaan Dia punya kerjaan Dia ini Kalau zaman sekarang Itu adalah Anak seorang CEO Kenapa saya ngomong CEO Sebedius itu ternyata Seseorang yang Bukan Mencari Ikan Untuk kebutuhan Keluarganya sendiri Dia itu punya Orang-orang upahan Dia ini CEO Sebuah perusahaan Pelayaran Kalau zaman sekarang Yohanes Jakobus Menaruh Jalanya itu Dia ngomong Aku mau ikut Saya gak mengatakan Ini begitu Mulai hari ini Bapak Ibu Kalau ngikut Tuhan Pekerjaannya Ditaruh semua Bukan Tetapi Pride-nya dulu Keluarga Sebedius itu adalah Di jala-jalanya Pride itu Kebanggaan Mereka itu Bangga dengan Jalanya Mungkin perusahaan ini Jalanya itu Paling kuat Yang bisa Nangkep ikan Banyak Sampai orang upahan Orang-orang Upahan Yang pasti Lebih dari Satu dua orang Dan kapalnya ini Kapal besar Dan ikan-ikan ini Mahal Kenapa saya bisa Ngatakan ikan-ikan Di Israel itu Mahal Karena 153 Ikan yang ditangkap Sama Petrus itu Ikan yang mahal Bukan ikan kecil Ikan mahal Gimana gak mahal Gimana tidak mahal Memang ini Makanan pokok Orang Israel Berarti sesuatu Yang makanan pokok Biasanya harganya Mahal Kalau makanan ini Makanan pendamping Yang bisa diganti-gantikan Murah Bayangkan Berarti Seseorang yang mengikut Tuhan Berarti Melepaskan Pride-nya Kebanggaannya Bisa gak Sekarang Bangganya adalah Kita cukup Dikatakan Anak Tuhan Kalau Tuhan Mempercayakan Materi Keluarga yang bahagia Oh saya seneng Kalau saya dibandingkan Dengar orang yang Keluarganya carut-marut Dengan orang yang Bercerita dengan Keharmonisan keluarganya Saya lebih mele Yang B Yang orang bisa cerita Dengan keluarganya Harmonis Keluarganya ini Keluarga yang harmonis Semuanya Itu adalah bonus Tapi bisa gak Kita itu bangga Kalau Saya ini cukup Dipanggil anaknya Tuhan Saya ini Saya ini bisa Suatu damai sejahtera Yang saya belajar Apa sih artinya Damai sejahtera Peace Peace ya Damai itu adalah Oh ya Kita Saya belum pernah Lihat Tawang Mangu Katanya Saya diceritain Sama Anak saya Katanya Tawang Mangu itu Bagus Lebih bagus Daripada Dulu tempat tinggi Di tempat saya tinggal Itu katanya Kalah itu Tawang Mangu itu Bagus Pemandangannya Bagus Aku semua Katanya Saya Mentanyakan Damai itu Apakah harus Di tempat yang Ada sawanya Belakangnya Itu gunung Lalu ada Bunyi Bunyi Gemericik air Lalu ada bunyi Cicicicicic Ada burungnya Apakah itu artinya Damai Tidak Saya belajar Damai itu adalah Di tengah-tengah Kegoncangan Kehidupan Anda Di tengah-tengah ada Fonis Ada apa Engkau aman Karena Aku punya Tuhan Engkau digoncangkan Di gelombang air Tapi engkau tenang Engkau punya anak Tuhan Engkau sebagai anak Tuhan Itu cukup Pagi ini Tarulah jala Jadilah murid Tuhan yang sejati Murid Tuhan yang sejati Itu murid yang ditempa Yohanes ngalami Badai Yohanes melihat mujizat Yohanes melihat apa yang dikerjakan Tuhan Fase yang ketiga Yohanes pun mengalami Ini ya Ini pentingnya Cegi juga Anda melihat gak pada saat Tuhan Ya Yesus hadir Hubungannya mereka sama murid Saling gesek-menggesek loh Petrus sampai ngomong gini Coba-coba Tanyakan ke Tuhan Tanyakan ke Tuhan Yesus Yohanes yang suruh tanyakan Gimana, gimana Siapa yang akan Yang akan mengkhianati Itu adalah Petrus Ada proses penggesekan Ada yang berlomba-lomba Pengen jadi nomor satu Di dalam hubungannya Bersama Tuhan Yesus Di bumi Di bumi Inilah proses Saya percaya Pada waktu itu Ada pendewasaan Makanya kalau DCG Tertanamlah Jangan Barusan Siapa yang Dulu kita ini Pratikum biologinya Adalah nanem Apa ini Nanem jagung Dikasihkan alas Kapas Kapasnya dibasahin Tempelin Nah itu Tidak ada tanah Di dalamnya Tidak ditanam Gampang lepas enggak Sangat gampang lepas Tumbuhnya hanya jadi Kalau Bahasa Surabayanya Itu Tauge Atau cambah Di sini apa namanya Di solut Sama ya Kecambah ya Seseorang Enggak bisa akan Jadi pohon yang besar Kalau hanya Enggak pernah ditanam Begitu juga di gereja Kalau hanya Ditaruh di Kertas yang tipis Hanya menjadi Tauge Atau Kecambah Anda harus berani Ditanam Kulit dilepas Karena proses Itu akan tumbuh Tunas Semuanya mungkin Akan sakit CG is not perfect Saya sampaikan ini perlu GMS Bukan perfect church juga CG bukan perfect Kalau kita mencari yang perfect Suatu titik Kita akan kecewa Kita akan kecewa GMS bukan gereja yang sempurna CG bukan tempat yang sempurna Carilah CG atau gereja Yang punya tujuan Untuk berjalan maju Memenangkan jiwa Tidak stop disitu Tetapi memuridkan juga Jangan pernah stop Dimuridkan Karena disitulah Kita itu bertumbuh Seseorang yang punya Masa lalu Itu harus Dimuridkan Karena Kita ini manusia Mudah Konslet Mudah kembali Ke masa lalu Kalau saya hari ini Meninggalkan Tuhan Switch Saya kembali ke masa lalu Saya akan jadi Bonerjes Saya bisa membahakkan Bonerjes Karena saya salah seorang Bisa dikatakan Saya ini anak Alilintar Disini Datang Beberapa Keluarga rohani Dan keluarga Saya Secara pribadi Hadir Di beberapa Ibadah nantinya Mereka tahu Gimana perubahan Apa yang saya alami Dan semuanya Mereka melihat Gimana Saya seorang Bonerjes Dulunya Anak Alilintar Tetapi Mau proses Di tanah Mau proses Di ini Akan ngalami perubahan Jangan cabut Angkat cabut Angkat cabut Barusan Barusan cekin Gak enak ini cekinnya PAWnya kurang PAWnya Kalau PAWnya kurang Kurang berapi-api nih Dik cekin Kita lah yang Belajar gitar Belajar ini Belajar macem-macem Belajar kacut Rasanya garing ya cekinnya Kita lah yang memberikan diri Cekin ini butuh apa sih Aku mau Bagian dari cekin itu Cekin ini apa sih Cekin ini kok kurang orang sih Ada mungkinnya gini Cekinnya sepoh Orangnya cuma satu dua orang Ya kita yang bawa jiwa Amin Jadilah inisiator Jadi Bukan jadi yang komplain Lalu Inilah Masuk fase akhir hidupnya Yohanes Seseorang yang dulunya Sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan Pada saat dia menjadi rasul Dia melihat teman-temannya Tumbang satu-satu Karena kebenaran Petrus Harus mati di salib Dengan waktu yang berdekatan Dengan Paulus Petrus itu matinya Di salib terbalik Paulus dipancung Thomas mati di tombak Seseorang yang hatinya itu Kalau menangkap hati Tuhan Kiri kanannya goyang Dia tidak akan berhitung Itulah ayatnya yang diganam Kalaupun seribu reba Di sebelah kananku Sepuluh ribu Saya tulangin Tapi itu poinnya ya Anda tetap kuat Karena enggak Anda mengenal Tuhan Anda Anda pun mengalami transformasi Karena Anda Tuhan Anda Yohanes ini Seseorang yang Pemarah Salah satunya juga Dia kalau punya kasih Pada saat Petrus Menebaskan Dia akan menangkis Jangan Petrus itu memotong Karena gegabah Dipotong telinganya Yang membuat Tuhan Yesus Disalibkan Potong telinganya Saya sampai Waktu menyiapkan ini Saya bertanya Dengan Saya bawa doa ini Tuhan Di titik mana Tuhan Yohanes itu Ngalami perubahan Saya tanya itu sama Tuhan Tuhan di titik mana Saya ingin tahu ayatnya Saya dikasih jawabannya gini Di perjalanan hidupnya Yohanes itu berubah Tidak ada titiknya Tetapi sepanjang hidupnya ini Yohanes Mengalami kasih Tuhan Dia belajar Memberikan kasihnya Sampai dia dinamakan Rasul kasih Fase akhir hidupnya Yohanes Itu sampai 98 tahun Dan 98 tahun Kehidupannya Yohanes Masih berguna Pagi ini Saya melihat disini Banyak orang-orang juga Senior Di gereja GMS Tidak dibatasi usia Revival bukan hanya Punyanya anak muda Revival Semua usia Revival itu Setiap generasi Jangan pernah merasa Ya aku sudah umur Aku gak bisa Ngapa-ngapain Aku ya cuma bisa support Andalah perjanjian Perjanjian Maafkan Ibu Bapak Saya harus sampaikan ini Hidup Ibu Bapak itu Cerminan buat kami Itu melihat ke depan Itu gimana Karena Ibu Bapak Udah jalan di depan kami Biarlah kami Kami bisa melihat Anak-anak cucu Bisa melihat Aku itu punya Emak Punya eyang Punya Punya Kakek Yang setia mengikut Tuhan Aku mau kayak Kakekku Aku mau Itulah Jadi dikatakan di Alkitab Apa dia ngomong Anak muda Itu dapet Teruna-teruna itu dapet Penglihatan Orang tua dapet mimpi Saya itu bingung Dapet kata-kata itu Karena kalau duniawi Mengatakan anak muda itu mimpi Anak muda itu pasti mimpi Orang tua itu Penglihatan Kok kebalik Kenapa Taruna itu malah dapet Mimpi Eh orang tua itu mimpi Taruna itu penglihatan Karena Penglihatan dari Taruna Itu harus dari orang tua Aku sudah melihat ini Kamu jangan gini Aku sudah melihat ini Kamu jangan begini Orang tua kok bisa dapet mimpi Mimpi anaknya Mimpi cucuknya Hidupnya itu gak stop Menunggu Maafkan saya Dengan kerendahan hati Saya sampaikan ini Yohanes Sampai umur 98 Dia tetap menulis surat Dia tetap memimpin Maaf Sebuah jemaat Yang jumlahnya gak kecil Efesus Dia melanjutkan Seorang namanya Timoti Yohanes menjadi Rasul kasih Di ujungnya ini Seperti ini Mari kita bergerak yuk Buat Anak-anak kita Cucu-cucu kita Yang Eh yang Sama Neneknya semua Yang disini Kalau anak Atau cucunya Belum bisa membedakan Tangan kiri Dengan tangan kanan Maka bagian kita Untuk menunjukkan Ini kanan Ini kiri Ini benar Ini salah Ajak mereka kembali Ke jalannya Tuhan Kalau mereka belum Menyerahkan hidupnya Dalam keselamatan Tugas kita untuk Menginjili mereka Aplikatifnya Apa sih Frankie Kalau Dari ceritanya Sebedius Ke Efesus ini Seseorang yang berubah Pasti bisa berubah Berdamailah Dengan masa lalu Harus berdamai Berdamai itu Gimana sih prosesnya Jujurlah Aku ini punya Kelemahan ini memang Aku ini punya Kelemahan ini Jujurlah Dengan pemimpin Bersyukur loh Kalau ada pemimpin CG yang seneng Tanya Gak CG hari ini Gak ke gereja Hari ini Berarti anda itu Masih dipakri Jangan dianggap Cerewetnya ya Orang ini Hidupku loh Urusanku Kenapa kok Harus Tanya CG Saya mau CG Gak CG Ya itu urusan saya Itu masa lalu saya Kenapa saya bisa Katakan kayak gini Karena dulu Saya mencet WA kembali Ini urusan saya Saya mau datang CG Baik Saya gak datang CG Jangan ganggu hidup saya Hari ini Saya berdiri disini Transformasi kehidupan Itu ada Yang bisa mengubahkan Bukan CG L bukan pemimpin Tapi CG L yang punya Tuhan CG L yang diurapi Tuhan Jadi siap CG Kalau dapet WA WA kayak gitu Minta dengan Tuhan Kekuatan Tuhan Berikan aku urapan Simple Urapan itu apa sih Saya belajar Dalam hidup baru saya Urapan itu adalah gini Kalimatnya gak indah Tapi masuk di hati Pemimpin harus punya urapan Gimana caranya Dapat urapan Saat teduh Ya Harus punya kedekatan Dengan Tuhan Tetapi pemimpin Harus punya visi juga Apa engkau visinya Saya hari ini Ngomong juga sama Pemimpin-pemimpin Level pemimpin JGL Coach Semuanya Engkau harus punya visi Terhadap setiap domba Yang akan Engkau pimpin Orang ini mau tak Bawa kemana Orang ini mau tak Bawa kemana Itu pertanggung jawaban Kita dengan Tuhan Responnya apa Terserah dengan mereka Tapi itu tanggung jawab Saya dengan Tuhan Lalu yang kedua Menjadi murid Kristus Yang sejati Nah ini Harus mau dimuridkan Engkau bisa jadi Kristen Konsumen Customer Yang Come and go Lihat pembicaranya Siapa Lihat ini Saya ini Kayak Kayak ke supermarket gitu loh Pele-pele yang mana Engkau Anda harus dimuridkan Anda harus tertanam Anda harus masuk ke CG Anda kita Harus mau dimuridkan Itu yang membentuk Terakhir Melayani sampai akhir Seringkali Saya disana Sini Itu Dengar kayak gini Kayak bahasa Surabaya Biasanya gini Saya itu dulu Dipanggilnya Nyoh Nyoh Susu ini Pernah pelayanan Wesuk Susu ini dulu Ini ya Pelayanannya itu Gini 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 Eh Cuma saya sedihnya Satu Orang pelayanan itu Dilihat buahnya Saya gak ngelihat buahnya Saya dengan kerendahan hati Tanya Kalau Susu ngomong dulu Sekarang Susu dimana Aku sudah gak pelayanan Kepahitannya Kepahitannya ambil gerejanya Saya gak mau Pelayanan-pelayanan Ngapain Gak usah dalam-dalam ya Ambil Tuhan Saya cuma ngomong sampai Tuhan Eh Suk Pak Yang rugi Kalau kita gak Pelayanan itu Diri kita sendiri Yang rugi Gak mendekat Dalam dengan Tuhan Itu kita sendiri Jangan sampai Di akhir hidup Kita itu penuh penyesalan Orang yang penyesalan itu adalah Di akhir hidupnya Banyak PR yang belum tak selesaikan ya Banyak ya Yang belum tak selesaikan Saya harusnya Nyesaikan ABC Bukan seseorang yang mengatakan Seperti Paulus Aku kalau dipanggil hari ini Aku siap Kalimat Paulus itu bukan Kalimat seseorang Sikrofenia yang mengatakan Aku kalau mati Aku gini Aku kalau hidup Aku hidup untuk Kristus Bukan loh Dia itu posisikan Aku kalau mau dipanggil hari ini Aku ini siap Pagi hari ini Bagaimana hidup kita kepada Tuhan Siap gak kita mengatakan gini Mempersembahkan Hidupku ini Tuhan Check and reject Tuhan Check and reject Tuhan Mari saya undang bangkit berdiri Saya undang Sebentar lagi Cegevan Kita bisa melihat Kesaksian Bentar aja Ini Seseorang yang Pendiam Seseorang yang minderan Saya nangkep videonya Waktu itu Ngalami perubahan Di Cegevan Jadi PIC Cegevan Anda harus punya tujuan Bukan hanya Karena aku disuruh Koko ini Karena aku disuruh Kakak ini Karena saya ini Anda harus bisa menangkapnya Ini privilege ya Kalau saya boleh melayani Di PIC Cegevan Kita lihat Kesaksian Satu orang Dari Cegevan Dia jemaat Salatiga Halo Perkenalkan Saya Gwedis Prisilia Kere Dari Cegevan 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 Ketika saya Diajak Cegevan Saya membayangkan Sebuah Cegevan Yang menyenangkan Dimana kita bisa juga Menjangkau jiwa-jiwa Dan saya juga bisa Mengajak teman-teman Di sekitar saya Untuk mengikuti Cegevan Sebelum saya mengikuti Cegevan Saya orangnya sangat pendiam Untuk mengajak Ngobrol orang lain Itu sulit bagi saya Saya orangnya juga Sangat tertutup Untuk membangun hubungan Dengan orang lain Ketika saya mengikuti Cegevan Banyak hal yang berubah Dalam kehidupan saya Saya yang dulunya Orang yang sangat pendiam Sangat pemalu Tapi ketika Cegevan Saya diajarkan Untuk mengajak orang lain Ngobrol Juga membangun hubungan Dengan orang lain Saya juga bisa Belajar untuk menjangkau Jiwa-jiwa yang terhilang Karena Saya juga belajar Satu jiwa itu Penting di mata Tuhan Untuk ke depan Saya mau lebih lagi Terlibat di dalam Cegevan Saya juga mau Mengajak anggota Cegean yang lain Untuk Mendoakan orang lain Dan kami juga akan Menjangkau orang lain Supaya jiwa-jiwa yang terhilang Juga bisa merasakan Kasih Tuhan Dalam kehidupan mereka Teman-teman Sebentar lagi Kita akan memulai Cegevan Persiapkan diri Tetap semangat God bless you Mari kita bawa hati kita Terima kasih Terima kasih.